Sudah empat hari, Matsarni seorang warga desa Kuap yang menghilang di Kecamatan Pemayung. Nah, sekarang tim BPBD masih berusaha mencari dan memperluas pencariannya. Mudah-mudahan diketemukan secepatnya. Amin. Bagaimana pantauannya? Ini dia pantauan Bang Jek. Warga Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari hilang diduga tenggelam di sungai Batanghari, hingga saat ini belum kembali ke rumah. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, B.B. Andihara mengatakan, pria lanjut usia itu beralamat di desa Kuap RT1 Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Pihak keluarga menyatakan bahwa warga yang hilang itu awalnya duduk di pinggir sungai, setelah duduk di pinggir sungai tak lama kemudian ia tiba-tiba hilang dan tak kunjung pulang ke rumah. Sudah masuk hari keempat, pencarian korban akan diperluas hingga ke kota Jambi dan pencarian dilakukan dengan cara penyisiran dengan berkoordinasi bersama tim Sar. Kehilangan warga dari desa Kuap, Kecamatan Pemayung, atas nama Mas Sarni. Kemudian di RT01 Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari, nah pihak keluarga menyatakan bahwa katanya beliau itu duduk-duduk di pinggir air, di pinggir sungai. Jadi entah kenapa tiba-tiba dia hilang tiba-tiba. Nah, ini kemungkinan itu dinyatakan hilang akibat kendelang. Jadi tim kami dari DRC sudah melaksanakan kegiatan pencarian orang ilang di desa Kuap. Berapa hari sudah hilang? Ini hari ke-2. Hari ke-2 ya? Hari ke-2. Juni Firdaus, JAK TV, Melaporkan. Juni Firdaus, JAK TV, Melaporkan.